Menanggapi laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan adanya 124.960 pensiunan yang belum menerima pengembalian dana total sebesar 567,5 miliar pada 2021. Taspen Medan merespon dengan mengatakan bahwa Taspen tidak memiliki proses bisnis terhadap TAPERA. Pemeriksaan BPK ini mencakup instansi BP TAPERA di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan juga Bali. Angka 124.960 orang pensiunan yang belum menerima pengembalian dana TAPERA ini didapat dari hasil konfirmasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan juga Taspen. Menanggapi temuan BPK ini, Taspen Medan merespons dengan mengatakan bahwa Taspen tidak memiliki proses bisnis terhadap TAPERA. Menurut branch manager Taspen Medan, An Rosvian, Taspen hanya memiliki 4 program yang meliputi jaminan kecerahan kerja atau JKK, kemudian tabungan hari tua atau THT, lalu ada program pensiun dan jaminan kematian atau JKM. Untuk mengenai yang pemberitaan saat ini terhadap TAPERA, PT Taspen Persero secara nasional, dalam hal ini secara korporasi, kami atau Taspen itu tidak mempunyai proses bisnis terhadap pembayaran TAPERA. Nah, terhadap hal TAPERA ini, PURE adalah tugas dan tanggung jawab tupaksinya dari TAPERA yang dulunya berpertarung, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa juga memberikan atau disampaikan kepada ASN yang berada di wilayah Sumatera Utara, bahwa insya Allah nanti kami juga berkomitmen tinggi karena tagline-nya Taspen adalah andal melayani. Apapun informasi yang kami diterimakan dari media sosialnya yang saat ini sedang membanjiri Taspen Sumatera Utara terhadap pertanyaan yang mengenai pembayaran TAPERA, insya Allah dengan senang hati kami akan berkoordinasi secara langsung dengan TAPERA Pusat, dan tentunya kami akan segera melapor kepada Direktur Operasional kami untuk hal dimaksud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.